Berapa lama luka batin pasca diselingkuhi bisa sembuh? Tidak ada standar waktu untuk kesembuhan luka batin. Klien saya ada yang diselingkuhi suami satu kali lalu memilih cerai. Empat tahun menjanda, beliau masih alami luka batin. Tiap menjalin hubungan baru, ada ketakutan dia akan menyakiti seperti mantan suami dulu, mbak. Klien kedua, diselingkuhi suami sejak pertama kali menikah hingga usia pernikahan 18 tahun. Dan beliau memilih bertahan. Awal-awal diselingkuhi selalu nangis, mbak. Sekarang saya ketawain aja. Ibu tidak perlu buru-buru obati luka batinnya. Jika masih sedih, marah, kecewa, sakit hati, tidak masalah. Tapi bukan berarti ibu tidak ikhtiar obati luka batinnya ya. Tentu harus diobati dan untuk ini bisa ikuti terapi detoks batin. Kelas bersama obati luka batin dan trauma akibat diselingkuhi suami. Insya Allah, terapi detoks batin hadir di Hotel Harper Perintis Makassar, Sabtu 25 Februari 2023. Kelas ini terbatas untuk 30 peserta, agar kita bisa lebih dekat dan intens berbagi cerita. Jadi, segera daftarkan diri ibu sekarang agar lebih lega, tenang, ikhlas, dan bahagia. Terima kasih.